selamat pagi bapak ibu saudara saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi 2 Januari 2023 selamat tahun baru bagi kita semua sebelum kita mulai kegiatan aktivitas kita pada hari ini kita akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan sudah menjaga menyertai kami dalam kami tidur sepanjang malam Tuhan bahkan sepanjang tahun 2022 Tuhan sudah menjaga hidup kami hari ini Tuhan kami akan memulai kegiatan aktivitas kami tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firman Tuhan berkati hambamu yang akan menjelaskan dan merenungkan firman ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara pembacaan kita hari ini dari Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-17 Wahyu 22 ayat 6 sampai ke-17 kedatangan Tuhan Yesus lalu ia berkata kepada aku perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan Allah yang beri roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi sungguhnya aku datang segera berbahagialah orang yang menyeruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu dan setelah aku mendengar dan melihatnya aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepada aku untuk menyembahnya tapi ia berkata kepada aku jangan berbuat demikian aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah kalau ia berkata kepada aku jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya sungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir berbahagialah mereka yang membahas sejubahnya mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang-orang sundal orang-orang pembunuh penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini padamu bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas yaitu keturunan daud bintang timur yang gilang gemilang roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma amin firman Tuhan bapak ibu saudara-saudara selamat tahun baru bagi kita semua kita bersyukuh kepada Tuhan Tuhan masih mengantar kita melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 judul perenungan kita hari ini sesungguhnya aku datang segera sesungguhnya aku datang segera dapat dikatakan bahwa Alkitab kita memulai dan mengakhiri kisah tentang Yesus Kristus pada awalnya dan pada akhirnya adalah semua tentang Yesus kita membaca di kitab kejadian yang dimulai dengan Yesus karena penciptaan alam semesta semuanya melalui Yesus hal itu dinyatakan di kitab Injil Yohanes pada mulai adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga di surat Wahyu pasal 22 kita baca bahwa Alkitab kita juga diakhiri dengan doa kepada Yesus Amin datanglah Tuhan Yesus kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian Amin ayat 20b dan ayat yang ke-21 doa itu didasarkan pada penglihatan Rasul Yohanes sungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membelaskan kepada setiap orang menyuruh keperbuatannya ketika dia datang dia membawa upa untuk membelaskan perbuatan setiap orang janji kedatangannya itu dijaminkan dan diperkuat oleh firman Tuhan sendiri perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi hal itu lebih dinyata dalam firman Tuhan sendiri sungguhnya aku datang segera berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini janji kedatangan itu mewujudkan realitas kekelaan Yesus karena dia adalah Alfa dan Umila yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir Bapak Ibu Saudara-saudara jalanilah tahun 2023 ini dengan iman yang selalu membuat kita berjaga-jaga dengan hati yang terarah kepada janji kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semua Amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih roh kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami pagi ini hari ini Tuhan Tuhan kembali memberikan firmanmu kepada kami firmanmu mengajar kami bahwa janji Tuhan Tuhan akan datang segera ajar kami dengan penuh iman menjalani tahun yang baru ini tahun 2023 ini Tuhan kami menyerahkan segala kegiatan kami aktifitas kami pekerjaan kami pelayanan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia Tuhan dalam kelemahan ketidakmampuan tubuh mereka menjalani hidup ini kuatkan iman mereka Tuhan hibur mereka senantiasa kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah hari ini kembali akan memulai pendidikan melalui memulai sekolah mereka Tuhan kau boleh memberkati mereka dalam melakukan persiapan-persiapan tugas belajar di sekolah mereka masing-masing kami berdoa untuk bawa pendidikan sekeluarga dalam melayani kami melayani jemaat Tuhan di jemaat Betlehem disini kau berkati boleh melayani kami setuju dengan kehendak Tuhan kami berdoa untuk menjadi sepenjelas gereja guru-guru sekolah minggu pengurus OIG bapak koster ibu tetap usaha kau berkati semua Tuhan yang dengan penuh ketulusan hati melayani kami di jemaat Betlehem disini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkati bahwa presiden sampai ketua-ketua RT agar boleh memimpin kami berdasarkan kehendak Tuhan inilah doa kami Tuhan ampuni semua saudara kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat memulai hari ini Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax USP